Progres pembangunan jalan tol Sumatera Betung ke Jambi terus berprogres. Musim hujan menjadi tantangan tersendiri karena membuat tanah menjadi lembut. Pembangunan ruas jalan tol Sumatera Betung ke Jambi terus berprogres. Untuk wilayah Jambi atau sesi 3 ini sudah berprogres sekitar 15% dari total pekerjaan. Ditargetkan pada akhir tahun 2023 ini, progres pembangunan jalan sesi 3 mencapai 50% sehingga pada pertengahan tahun 2024 mendatang bisa dirampungkan. Selain tanah lunak atau lembut, hujan beberapa hari terakhir juga menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembangunan jalan tol tersebut. Pasalnya, jika hujan terus mengguyur Provinsi Jambi, pekerjaan tidak bisa dilanjutkan karena kondisi tanah yang semakin lembut. Namun, petugas tetap melakukan pekerjaan lainnya agar tidak mengganggu target penyelesaian pekerjaan. Tantangan sih sementara musim hujan ya, tapi kita strateginya punya strategi untuk mengerjakan pekerjaan struktur dulu. Pekerjaan pemancangan, terus kemudian yang berisifat struktur kayak haps, lab, dan sebagainya. Itu yang kita genjot, karena di situ yang nilainya lebih, bobotnya lebih gede dibanding pekerjaan tanah. Tapi pekerjaan tanah tetap kita lakukan, kita kejar juga. Pekerjaan tanah ini apakah ini juga tantangan ya Pak? Kalau bisa jadinya? Iya, tantangannya berat juga ya. Karena pekerjaan tanah ini kan kalau kena hujan, kita tidak bisa kerja. Nah, sementara kalau misalkan pekerjaan struktur pengancangan itu relatif lebih tahan terhadap hujan, cuaca, krimis itu masih bisa. Kalau pekerjaan tanah, krimis sedikit saja kita harus berhenti karena tidak bisa dipadatkan tanahnya. Untuk pekerjaan saat ini masih terus berproses. Di antaranya pekerjaan timbunan dan lapis fondasi masih terus jalan. Dalam waktu dekat pekerjaan ringgit basement akan segera dilakukan. Terima kasih telah menonton!